Intro Pemuda Batak Bersatu Satu Rasa, Satu Jiwa NKRI Harga Mati Intro Pemuda Batak Bersatu Pemuda Batak Bersatu Pemuda Batak Bersatu Satu Rasa, Satu Jiwa NKRI Harga Mati Terima kasih hari ini kami berada di Prastagi Tanah Karo Pada kesempatan kali ini kami berkunjung Pemuda Batak Bersatu Di mana Pemuda Batak Bersatu Tahun ini tahun 2022 dengan konsep ekonomi kreatif Di mana kita berkomitmen pada peluru anggota dari Sabang sampai Merauke untuk bagaimana kita bisa membantu meningkatkan ekonomi baik ekonomi pribadi, organisasi, bahkan untuk ekonomi negara. Saat ini kita memiliki konsep membuat kemasan wortel yang bisa kita perdagangkan di domestik maupun internasional. Saat ini wortel kita sudah berada di pasaran domestik dan saat ini juga kita sedang melakukan inovasi untuk menjadikan wortel ini sebagai klipik, klipik wortel ataupun makanan ringan atau gorengan wortel. Jadi kepada seluruh Pemuda Batak Bersatu yang ada di seluruh Indonesia ini adalah salah satu peluang bisnis, peluang usaha yang sangat baik. Mari kita kembangkan karena marketnya wortel ini sangat diterima di seluruh pasar. Ini adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa. Mari kita tingkatkan, kita kembangkan agar bisa meningkatkan perekonomian di tingkat wilayah masing-masing. Saat ini juga kami ketemu bersama dengan Pak Nikolas yang pengelola usaha ini. Sebetulnya beliau juga sebagai ketua Dewan Kepinan Daerah Bangka Blitung dan Bapak Ken Ken Girsang juga memiliki usaha yang sama di Tanah Karoli di Prespagi ini. Market beliau ini ada di Jakarta. Kepungan Daerah Bangka Blitung dan Bapak Ken Hamus 1 tahun yang terlalu bersama berapa ton? Per hari 500 ton ya? Berapa ton ya? Oke, Pak Nikolas juga untuk marketnya? Kita ke lebih dulu Pulau Bahaget. Malu juga lebih baik dari Ampon, Barang-barangnya. Terus juga ada diterima awan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.